Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak salah ya menanyakan tentang kabel listrik dan kabel speaker oke dan ada pertanyaan yang lain tentang kabel saya ya akhirnya teman-teman memenuhi harapan teman-teman saya bawa ini kiri saya kabel listrik kanan kabel speaker. Oke kita coba ya oke iya sebentar saya persiapkan dulu oke. Oke saya saat ini menggunakan mixernya analog saja ya. GL-2800, LMS saya menggunakan Mackey SP-260, lantas power amplifier saya menggunakan crash audio ya. Pro 7200, sedangkan speaker saya menggunakan Mackey C-200. Jadi ini tipe Mackey yang pasif. Oke kabelnya saya menggunakan dua macam model satu kabel listrik gak perlu saya sebutkan mereknya ya. Terus yang satu lagi saya menggunakan kabel speaker LY240T dari merek Klotz ya. Nanti saya kasih kabar gembira buat teman-teman setelah kita mengujinya. Oke, nah dari video saya yang pertama ada sebagian merespon bahwa antara kabel speaker dan kabel listrik itu sama saja. Nah saya akan jelaskan sore hari ini bahwa tidak sama begitu ya. Tidak sama, kenapa? Karena memang timbul ada tiga faktor, tiga variable yang akan mempengaruhi. Yang pertama yaitu resistansi, yang kedua induktansi, dan kapasitansi. Tiga faktor ini. Jadi jelas antara kabel speaker dengan kabel listrik berbeda. Ada yang menanyakan Pak Joe, kan sama-sama bunyinya. Iya betul, sama-sama bunyinya. Sama halnya bunyinya yang satu bunyi rasa makanan enak dan yang satu bunyinya rasa makanan yang tidak nyaman. Gitu ya ilustrasi saya ya. Oke, nah saya akan menceritakan sekarang kepada teman-teman semua ketiga variable itu akan membantu kita untuk bisa memutuskan. Apakah saya harus menggunakan kabel speaker ataukah saya harus menggunakan kabel listrik? Ini tidak bisa tidak atau saya pribadi tidak bisa kompromi. Kenapa? Karena saya memang bekerja untuk menghasilkan suara yang bukan sembarangan. Oke ya, jelas ya. Jadi disini teman-teman sekali lagi saya menegaskan bahwa antara kabel speaker dengan kabel listrik pasti berbeda. Yang kedua yang ditanyakan juga kepada saya tentang panjang yang ideal untuk sound jenangan, untuk teman-teman yang rental dangdut. Nah pesan saya begini sekarang, saya tidak mengambil parameter keilmuan tetapi karena banyaknya teman-teman yang menggunakan kabel listrik saya pikir saya akan aplikatif saja ya. Yang pertama yaitu begini, panjang kalau misalnya diameter kabel tembaga itu 0,75 maka tidak lebih dari 1 meter. Misalnya begitu ya. Oke Pak Joe kasih toleransi dong masa 1 meter. Oke 3 meter boleh, 3 meter ke bawah 0,75 untuk daya yang kecil. Jadi daya untuk high frequency mungkin hanya di bawah 500 Watt ya. Harus di bawah 3 meter, 1 sampai 3 meter mentok. Itu sudah terpaksa. Sekarang selanjutnya, kalau 1,5 diameter, 1,5 berapa di bawah 5 meter? Loh Pak Joe saya sudah 15-20, apalagi. Jangan dipakai. Kalau saya perbesar lagi 2,5 mili untuk daya 1000 Watt misalnya, maka saya izinkan 10 meter. Lebih daripada 10 meter, Anda harus pakai diameter 4 mili tembaganya. Ini berlaku bukan hanya kabel listrik, tapi juga kabel speaker. Sama ya. Jadi sekali lagi, kemarin video itu saya buat untuk membantu teman-teman sound jenangan yang sudah terlanjur menggunakan kabel listrik untuk kabel speaker. Dijadikan kabel speaker. Jelas ya. Jadi video yang pertama hanya membantu teman-teman mengingatkan bahwa tidak boleh di roll apapun kabel Anda. Apalagi kalau teman-teman menggunakan kabel listrik. Itu tambah parah. Begitu di roll sedikit saja sudah terjadi satu perubahan. Jelas ya sekarang ya. Jadi klarifikasi video yang pertama hanya mengingatkan teman-teman untuk tidak menggulung kabel. Dan potonglah kabel sesuai dengan kebutuhan. Jangan kalau perlunya 10 meter dipakai 20 meter. Itu tujuan daripada video yang pertama. Baik. Sekarang kita masuk ya teman-teman. Sekali lagi kita masuk. Kita akan lihat bagaimana kalau kabel listrik dan bagaimana kalau kabel speaker. Oke. Saya cek dulu oke sekarang terkonek adalah kabel listrik. Ini kabel yang speaker yang sebenarnya belum saya konek. Oke. Sekarang kita kasih signal. Oke. Kita lihat. Sebentar saya tepatkan terlebih dahulu. Oke. Saya rekod ya hasilnya ya. Jadi pada saat saya ngomong tidak saya rekod. Saya silent dulu baru direkod. Supaya hasilnya maksimal teman-teman. Oke. Ini sudah saya kasih nama listrik. Hasilnya grafik warna merah. Kalau dilihat ini adalah hasil daripada analisa frekuensi yang pertama. Kabel listrik. Oke. Mari kita lihat yang berikutnya yaitu menggunakan kabel speaker yang benar. Saya cabut dulu. Oke. Iya. Oke. Oke. Kita tepatkan posisinya. Oke. Nah. Supaya tidak ada beda ya teman-teman ya. Oke. Saya akan simpan juga ya. Oke. Saya akan simpan juga sebentar saya diam dulu supaya hasil benar-benar maksimal. Saya akan simpan juga ya teman-teman ya teman-teman ya. Oke. 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 Dari gambar ini kita memiliki dua hasil pengukuran. Yang pertama yaitu yang merah ini menggunakan kabel listrik. Sedangkan yang hijau menggunakan kabel speaker. Sekarang kita perhatikan dengan teliti di frekuensi high maka kabel speaker lebih bagus. Di frekuensi high mid ada satu frekuensi yang sama di seputar dua kilo antara kabel speaker dengan kabel listrik sama. Tetapi yang lainnya dia lebih bagus ya. Ada yang sama lagi mungkin di sekitar 1,8. Tetapi yang lain lebih bagus ya. Ini jelas menunjukkan kabel speaker memiliki satu respon frekuensi yang memang kabel yang didesain menghasilkan frekuensi dari 20 sampai 20 kilo. Begitu ya ada satu frekuensi yang kita lihat ini hampir sama hampir sama di sekitar 300 sampai 400. Tetapi selebihnya nah kabel speaker lebih nendam dibandingkan kabel listrik. Nah inilah tanda bukti dari hasil pengukuran kita bahwa kabel speaker memang didesain untuk menghasilkan frekuensi yang lebar. Jelas ya teman-teman ya. Coba kita pertimbangkan sekali lagi apakah kabel listrik memang menjadi satu opsi untuk teman-teman. sebab kalau hanya sekedar bunyi maka kabel listrik bunyi kabel speaker bunyi. Sama-sama bisa menghasilkan bunyi. Namun bunyinya bagaimana? Nah itu yang sekarang saya akan tunjukkan inilah buktinya. Oke? Jadi sekarang terbukti dengan membandingkan langsung teman-teman langsung tahu hasilnya. Tapi teman-teman masih ada yang kurang puas ya. Oke saya akan kasih kesempatan begini. Saya membuktikan dengan menggunakan analisa frekuensi. Sumbernya adalah frekuensi 20 sampai 20 kHz. Ideal. Tetapi teman-teman membuktikan dengan menggunakan live langsung ya kan. Saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman hanya satu kali saja ya. Artinya begini. Satu rental hanya satu transaksi. Ini yang kabar gembira buat teman-teman. Jadi saya menguji setiap panjang 10 meter. Oke? Apa yang saya berikan kesempatan buat teman-teman yaitu teman-teman yang di seputar Jawa Timur, Surabaya bisa langsung ke kantor kami ya. Meminjam ini boleh. Meminjam boleh. Tetapi yang oke daripada pinjam saya beli aja Pak Joe 10 meter boleh nggak? Oke. Hanya satu kali transaksi supaya teman-teman bisa membandingkan. Saya akan berikan dengan harga super spesial. Hanya 10 meter, nggak boleh lebih. Pak Joe saya nempil satu roll, nggak boleh juga. Jadi hanya 10 meter silahkan teman-teman menghubungi ke 031 866 3168. Itu adalah kantor dari representative office PT Kairos Multijaya. Jadi nanti sampaikan mungkin penerimanya adalah perempuan begitu operatornya ya. Sampaikan ini Pak Joe kemarin memberikan kesempatan untuk kita bisa mencoba kabel membandingkan apakah boleh? Boleh. Kalau mau pinjam tentu ada sesuatu yang ditinggalkan KTPK misalnya begitu ya. Tetapi kalau kepingin beli saya akan sekali lagi atau boleh saya umumkan aja ya teman-teman ya. Ya di seputar untuk 10 meter di seputar 400 ribu saja ya. Oke ya ini LY240 yang besar 4 mili diameternya 4 mili. Oke ini saya berikan kesempatan ini supaya sound engineer benar-benar menggunakan kabel sesuai pada porsinya. Kalau kabel speaker dipakai untuk speaker, kalau kabel listrik dipakai untuk listrik ya. Ada yang nyeletuk, Pak bagaimana kabel pemancar? Kabel pemancar RF itu ada sendiri dipakai untuk pemancar. Demikian juga untuk internet dan sebagainya. Kabel UTP jangan dipakai untuk kabel microphone. Oke teman-teman terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Saya akan menyapa setelah sekian lama saya tidak sempat menyapa teman-teman ini. Saya kepingin menyapa sore hari ini teman-teman yang sudah bergabung ya. Luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada sekitar 300 viewer yang sudah bergabung. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan yang masuk adalah dekat tetangga Mojokerto. Trisna Sunoto, Pak mau tanya. Kalau setting equalizer untuk speaker monitor sudah beres tidak ada feedback. Tetapi kenapa pas acara banyak feedback? Ya saya akan sisipkan sedikit ya. Satu penyebab daripada feedback itu adalah gain. Setiap kali teman-teman mengangkat gain berarti sama dengan memberikan kesempatan untuk terjadinya feedback. Jelas ya? Oke. Lihat video saya bagaimana cara mengatasi feedback. Sudah saya tampilkan ya. Di Indonesia Sound System Revolution di Youtube itu memang lebih mudah mencarinya. Karena di Youtube itu sudah ada playlistnya kelompok-kelompok ya teman-teman ya. Jadi silahkan bergabung memberikan berlangganan subscribe ya di Indonesia Sound System Revolution yang versi Youtube. Nah disitu sudah ada 99 ya sekarang 96 berarti. Oke oke. Ya begitu banyak dan tidak berhenti sampai sekarang teman-teman memberikan atensinya. Saya sangat senang, saya sangat bahagia bagaimana teman-teman bisa sangat memperhatikan tentang kemajuan daripada Sound System di Indonesia. Satu subscribe itu sama dengan Anda memiliki satu atensi, satu peran untuk membangun Sound Engineer Indonesia. Semoga doa teman-teman bisa terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di kota dimana Anda berada memiliki Sound System yang baik dan benar. Selamat sore, saya berdoa Tuhan memberikan berkat kepada teman-teman. Tuhan akan memudahkan setiap usaha teman-teman sebagai seorang Sound Engineer Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati teman-teman semua.